Intro Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming Dan kali ini kita bakal coba bermain Roblox lagi guys Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal coba mengikuti perjalanan siupin di dunia Roblox ya Tapi sebelum itu pastikan kalau kalian sudah like dulu video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketikkan video-video terbar dari saya Langsung kita mulai gamenya guys Oke guys, jadi siupin bakal tunjukkan sesuatu ya Kalian bisa sendiri Nah, 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 nah Ini jadi kecil anjir Waduh, kenapa ya siupin jadi kecil? Ini tadi malam upin tidur pas pagi-paginya bangun Tiba-tiba berubah menjadi kecil coy Oke, kita bakal coba mengikuti perjalanan siupin saja guys ya Jadi kita bakal coba menyelamatkan siupin ini Dari perkecilan Berkecilan apa aja Oke, kita bakal coba mulai gamenya saja guys Oke, kita bakal coba lompat disini Ini bener-bener jadi kecil banget Dan what? Ipin ada di tempat kandang bayi Kandang bayi lah Kurungan bayi gitu ya Jadi coba kita kesini Terus kita kesini ya Selanjutnya kita kemana? Oh, mungkin kita harus meloloskan diri disini Dan kita harus lewat sini Dan disini ada warna-warna ya Kita gak boleh menyentuh warna ini Kalau kita menyentuh warna ini Kita bakal berubah Sesuai warna yang kita bakal tabrak Oke, kita bakal coba sekali lagi lompat Nice, terus kesini lompat Dan kesini Oke, dan kita lompat lagi Dan kesini ya Oke, berhasil dan kita Wih, 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 santai, santai Ampun, Pak Upin gak salah apa-apa ya Kira ini tentara beneran gitu kan Kirain Upin bakal ditembak lada Oke, kita bakal coba naik di tank ini Oke, halo, Pak Upin pamit dulu ya Permisi Oke, kita bakal coba kesini Terus jalannya kemana ini Kita bakal coba Kok gak bisa, cuy? Loh, dan Upin jadi kuning Tubuh Upin jadi kuning Oh, jadi kita harus naik ke atas sana Seperti orang ini ya Tapi kita jadi kecil Kalau jatuh bisa bahaya kan Anak kecil gitu Kita kesini Terus kita kesini Ya, cobalah Upin Serius sedikit Gimana sih Upin ini salah-salah mulu Nanti kita bakal ganti saja Mungkin Ultraman Kayaknya keren ya Silahkan kalian komen di bawah Apakah Ultraman, Bobo Boy, Upin Atau Ipin Silahkan kalian komen di bawah saja guys ya Kita bakal coba lanjut di scene lompat Dan Oke, santai Kok bisa Tadi Oke, oke, oke Mungkin ini yang beda ya Perasaan tadi yang ini Kenapa-kenapa loh Nah, kalau bisa sendiri Ini gak nembak Yang di atas nembak gitu Oke, kita bakal coba main yang serius kali ini ya Gak boleh salah-salah Kita kesini Terus naik Oke, nice Kesini Dan kesini Jadi kita harus hati-hati Disini tentaranya bisa nembak kita ya Agresif gitu Kita gak boleh nyentuh tentara tadi Oke, kita kesini Terus Upin bakal kemana Oh, kita harus lewat pesawat ini Wih, keren, keren, keren Bentar, bentar, bentar Bentar, kita bakal coba naik pesawat disini coy Nah, seperti ini Keren juga ya Bisa naik di atas pesawat Kita lompat disini Wow, ini pesawat yang ini goyang ya Beda dengan yang itu Terus kita harus lompat kesini Oke, berhasil Terus si Upin harus lewat dot ini ya Kita harus lewat dot ini Ini dot besar banget dah Oke, kita kesini Terus kita kesini Mantap jiwa dan Oke, berhasil Selanjutnya kita lewat ventilasi ya Kita kemana ini Ini ventilasinya besar banget soalnya Kita bakal coba kesini Soalnya Upin ini menjadi kecil coy Kita kesini Jalannya salah Disini juga jalannya salah Oke, kita bakal coba cari jalan keluarnya Kayak muter-muter ini Bentar, bentar Kita bakal coba cari yang serius Upin Kita bakalan coba cari Dimanakah jalan keluarnya ini Kita kesini Oke, kita bakal coba kesini Ini juga bukan Nah, disini jalannya Disini harus hati-hati Oke, mantap sekali Dan kita harus kesini Dan kita kesini Nah, disini kita lompat Gak boleh karena yang warna merah ini Soalnya kita bakal berubah menjadi warna merah Gak tau kenapa juga Kita kesini Oke, berhasil Dan kita keluar dari ventilasi ini Nah, disini Wow Ada bayi raksaksa guys Wow, santai-santai Bayi raksaksa ini menghancurkan rumah ini Kalau misalnya sendiri Tangannya saja besar sekali coy Waduh Oke, kita harus hati-hati Jangan sampai kita dipukul oleh bayi itu Kita kesini Terus kesini Dan kesini Untung Upin jadi kecil Kalau jadi besar Upin Kamu bakal Upin jitak ya Oke, sama-sama botak soalnya Oke, kita kesini Lompat disini Dan kita kesini Terus kesini Oke, hati-hati Soalnya disebelah situ tajam ya Oke, berhasil Dan selanjutnya kita kemana lagi nih Oke, disini kita harus melewati Compeng bayi ya Waduh ya Jatuh lagi dan Tuh, Upin kok berubah jadi biru Berubah jadi biru Jadi lucu Oke, kita kesini Terus kita lompat di compeng ini ya Oke Terus gimana Loh, gimana sih kok mental gitu Oke, kita bakal coba sekali lagi Oke, kita bakal coba lompat Dan kita naik Hati-hati kita kesini Oke, berhasil Terus kita naik Ke atas sini Gak bisa Oke, kita mungkin lompat disini Terus kita kesini Oke, berhasil Kesini Dikit lagi Sampai di sebelah sini Oke, berhasil Yeay Selanjutnya Upin bakal Wow Disini ada bayinya coy Bayinya sedang tertidur ya Sedang tertidur pulas Kita gak boleh membangunkan Bayi tersebut Soalnya kita bisa dimakan Nanti Bukan dimakan sih Dimut-mut Kayak compeng Dikira kita compengnya kali ya Oke, kita kesini Oke, hati-hati Jangan sampai kita kena air liur Nah, yang biru-biru ini liur bayi coy Kita kesini Terus kesini Oke, selanjutnya kita Lompat kesini Oke Yeay Yeay Kok jadi hitam? Upin jadi hitam coy Kalau misalnya sendiri Waduh, kita harus hati-hati coy Kita jangan sampai terkena bayinya ya Soalnya kita kena kutukan Menjadi hitam gelap gitu Oke, kita kesini Terus kesini Kesini Oke, hati-hati Oke, berhasil Terus Upin harus kesini Terus kesini Oke Oke, gampang banget Dan berhasil Oke Kita lanjutkan lagi Dan kita gak boleh membangunkan bayi tersebut ya Terus kita kemana lagi Kok ini ada bayi lagi? Waduh Ada bayi yang sangat besar lagi Dan kita harus lompat Kok gak bisa sih? Kenapa? Seder tadi Salah-salah mulu dah perasaan Oke, jadi kita harus lompat di pizza Bukan pizza Ini burger ya Kesini Terus kesini Kesini Dan kesini Waduh Dan dimakan bayi coy Bayangkan ya Waduh Kita dimakan bayi deh Buka mulutnya deh Waduh Upin bukan compeng deh Mana ditelan lagi Oke, kita langsung keluar saja dari tempat ini ya Kita kesini Ini ususnya anak tadi ya Kok bisa sampai seperti ini ususnya? Kita kesini Dan kita lewat sini lagi Disini Kita kesini Apaan? Coba ya Lain banget ya Ini gak ada di tubuh manusia Sebenarnya seperti ini Kita kesini Terus Upin kesini Terus kesini Oke, berhasil Selanjutnya Upin harus kemana ini? Disini ada makanan-makanan yang masih jadi satuan gitu Satuan lagi Jadi satu gitu Masih utuh gitu maksudnya Dan disini ada dot juga Bayangkan di tubuh bayi makan kayak ginian Bisa sekarat bayinya kalau gini Ini dotnya gimana caranya dicernanya Coba Oke, kita lanjut saja guys ya Kesini Dan kita harus lewat tempat sini coy Upin bosan Oke, kita lewat sini saja Kita lompat kesini Ya, 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 ya Upin kok coklat gini Dan kita harus rate dulu video kali ini Kira-kira seberapa bau dan seberapa busuk sih Tai dari anak ini silahkan kalian komen di bawah ya Kalau menurut Upin ini sangat-sangat parah banget ya Soalnya bisa merubah kulit Upin menjadi coklat guys Oke, kita langsung keluar saja dari tempat ini Kesini, oke, lompat Ya, ii, Upin kena tayinya Langsung berubah jadi coklat gini coy Bener-bener mangerikan yang ini ya Waduh, sebusuk apa kira-kira ini Kita kesini, terus lompat Oke, berhasil Kita langsung keluar saja Soalnya tubuhnya Upin sudah bau banget coy Oke, kita kesini Oke, bener, langsung bener ya Tumben banget Oke, kita kesini lagi Mungkin tengah kah Oke, berhasil Selanjutnya kita langsung keluar dari tempat ini saja ya Oke, selanjutnya disini ada Apa ini? Tempat warna gitu ya Kita kesini Terus kesini Hati-hati Gak boleh kena pewarnanya Soalnya kalau kita kena warnanya Berubah warna kita coy Langsung berubah warna gitu Oke, kita lanjut lagi kesini Dan kesini Oke Nice Kesini Dan lompat Dan oke Dikit lagi berhasil Yeay Selanjutnya kita bakal coba lihat ruangan sebelah kita kemana lagi Apakah kita belum keluar? Oh, Upin berhasil keluar guys Dan tubuh Upin Kembali normal ya Waduh Gimana sih? Tadi kok Upin bisa jadi kecil gitu? Oke guys Jadi akhirnya Upin bisa kembali normal Dan selamat ya Dan oke guys Mungkin cukup sekian dulu video kali ini Dan kalau kalian suka seperti biasa Jangan lupa untuk di klik like Comment dan subscribe Dan kalau kalian gak keberatan Jangan lupa untuk di share kepada teman-teman kalian Katakan kalau ini adalah channel terkece Tersupa terbacot yang pernah ada ya See you next time And bye-bye my friends Jangan lupa like, dan subscribe ya Oh 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 an Oh 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 мног Oh oh